Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kegiatan ini merupakan agenda rutin dari sekolah dan wali murid guna menambah wawasan dan ilmu di bidang kejurnalistikan, peliputan serta penyiaran Pagi itu di studio Hayat TV, para siswa dari SMP Islam Terpadu Arapah Sampit tampak antusias mendengarkan pemaparan dari salah satu presenter Hayat TV Sampit tentang dunia broadcasting televisi Hesti Rimawati selaku wali murid mengatakan bahwa kunjungan ke studio Hayat TV Sampit merupakan bagian dari program Ferent Teaching yang menjadi agenda rutin SMP Islam Terpadu Arapah Sampit Dalam program ini, sekolah mengikut sertakan para orang tua dan wali murid untuk ikut serta dalam pendidikan siswa salah satunya dengan berkunjung ke studio Hayat TV Sampit Dirinya berharap anak-anak bisa mengambil ilmu tentang jurnalistik mulai dari peliputan, pencarian berita, proses editing, hingga penayangan di televisi Untuk kegiatan parent teaching itu merupakan agenda rutin dari SMP IT Arapah jadi sekolah mengikut sertakan kami, para orang tua, wali murid untuk ikut serta dalam program pendidikan untuk anak-anak dan kebetulan saat ini kami memilih untuk melakukan kunjungan di studio Hayat TV karena kami berharap anak-anak bisa mengambil ilmu tentang jurnalistik baik itu mulai dari peliputan, pencarian berita, proses editing, sampai ke penayangan di televisi Pada kesempatan itu para siswa diberikan kesempatan untuk mencoba menjadi presenter berita atau news anchor, kameramen dan operator siaran berita Salah satu siswa dengan bersemangat mencoba menjadi reporter berita Ia tampak serius mewawancarai salah satu temannya yang menjadi narasumber dalam agenda tentang suatu peristiwa SMP IT Arapah Jaya! 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 Tim Liputan, Hayat TV Sejak lebih dari sepekan terakhir, warga SMP IT Kota Waring Timur diretsahkan dengan adanya teror ketuk pintu saat tengah malam Saat diperiksa melalui rekaman kamera pengawas atau CCTV warga tidak mendapati seorang pun yang mengetuk pintu Rekaman video CCTV salah satu teror ketuk pintu beredar luas di media sosial daerah setempat Dalam video CCTV yang mengarah ke bagian depan rumah warga terdengar jelas suara yang diyakini merupakan ketukan pintu Namun yang membingungkan tidak ada satu orang pun di dalam video tersebut Teror ketuk pintu yang meresahkan warga sejak sepekan terakhir terjadi di banyak tempat di sekitar Kota Sampit Salah satunya di komplek perumahan Graha Pramuka, Kecamatan Baamang Sejumlah warga akhirnya meningkatkan penjagaan dan patroli sebab banyak warga di komplek tersebut yang ketakutan Teror ketuk pintu yang meresahkan selalu terjadi saat tengah malam Setidaknya sudah ada tiga rumah warga di kawasan ini yang mengalami teror ketuk pintu Warga kita ini sendiri, cewek ya sendiri Jadi dia gak berani membukar Ketukan itu terjadi kurang lebih sekitar dua kali ya Ketukan itu terjadi dua kali Nah, waktu dia mau melihat ke jendela itu Tapi memang tidak ada gerakan atau tidak ada indikasi bahwa ada orang yang mengetuk pintu Setelah kita dapat laporan Kita himbau warga bahwa apabila nantinya Terjadi ada ketukan-ketukan yang tidak jelas Dan mungkin Kalau memang warga pengen ngecek, ngecek dulu dalam pintu jendela Bahwa malam setelah dihimbau Ada ketukan yang dimaksud Namun warga tersebut juga punya CCTV Dan dilihat dari CCTV tidak ada Itu laporan yang pertama Laporan yang berikutnya di hari yang sama Warga berharap aparat kepolisian setempat segera turun tangan melakukan patroli ke permukiman warga Sehingga warga bisa merasa tenang Kebakaran lahan kembali terjadi di sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Peristiwa yang menjadi momok di saat musim kemarau tersebut Kali ini terjadi di Jalan Bumi Ayu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Dengan menerjunkan satu unit mobil pemadam kebakaran Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Waringin Timur Berusaha memadamkan kebakaran lahan Upaya pemadaman dengan segera dilakukan agar api yang membakar lahan tidak meluas Terlebih kebakaran lahan terjadi di lahan gambut yang ditumbuhi semak belukar Dan sudah mengering karena lama tidak diguyur hujan Menurut keterangan warga setempat Sebelum terjadinya kebakaran lahan Mereka melihat seseorang membersihkan lahan dengan ditebas Sehingga muncul dugaan jika lahan itu sengaja dibakar Diana tadi jam berapa Pak? Kebakaran 10 lewat Itu asal api dari mana tadi Pak? Asal dari timur Itu cepat lah tadi Pak apinya merebit? Agak besar Itu tadi kalau penyebabnya sendiri tau lah Pak kenapa Pak? Nah kurang tau juga ya Tadi yang katanya ada orang lagi nebas itu gimana itu Pak? Di timur Memang lagi ada orang nebas rumput gitu Pak? Iya iya Pak ini di kawasan ini sering gak Pak? Kebakaran lahan? Sering Sudah berapa kali Pak? Iya Sudah 6 kali gak? Kemarin itu kan ada orang kebakaran juga Tahun kemarin Ini kalau di sini daerah gambut atau gimana Pak? Gambut Tebal lah Pak gambut Iya iya Berapa meter Pak? 4 meter Lahan gambut yang sudah mulai mengering membuat petugas sedikit kesulitan memadamkan kebakaran lahan Bara api yang terbang tertiup angin kencang menimbulkan munculnya titik api di beberapa bagian lahan Kita dapat informasi ke markas jam 11 Terus kita lancurkan 1 ribu Berisikan 8 personil Langsung kita ke lokasi dan kita tangani gitu-gitu Berapa lama tadi Pak untuk penanganan? Untuk penanganan sekitar 15 menit Kalau untuk luas lahan yang terbakar bisa diperkirakan? Luas lahan mungkin Mungkin ratusan, lima ratusan, lima ratusan meter mungkin Karena ini kan terpapar luas Jadi kayak bisa kita bilang hektar Ada kendala dari bagian penanganan? Untuk hari ini tidak ada kendala Mas Aman saja Berjalan dengan lancar Cuma karena panas kita semakin panas ya Di dalam banyak titik yang loncat-loncat Sejak menurunnya intensitas hujan Kebakaran lahan mulai sering terjadi di kota Sampit Perlu penanganan serius agar kebakaran lahan tidak meluas dan menimbulkan kabut asap Mas Hudbadaruddin, Hayat TV Terima kasih telah menonton Guna meningkatkan harmonisasi penyelenggara pemerintah daerah Pemerintah Kabupaten Kota Waring Timur Menggelar Kemah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif Kegiatan melalui gerakan pramuka ini diikuti 1.500 peserta Kemah ELI tahun 2024 Dilaksanakan di Bumi Perkemahan Kawasan Pantai Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kegiatan diawali dengan parade peserta Dan dilanjutkan dengan upacara pembukaan Kemah ELI yang merupakan agenda Tiga tahunan yang diikuti 1.500 peserta Mulai dari organisasi perangkat daerah Kecamatan hingga sekolah Kemah ELI melalui gerakan pramuka Seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Dengan melibatkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah Namun pada tahun ini Kemah ELI hanya dilaksanakan untuk tingkat kabupaten kota Waringin Timur Kemah ELI bertujuan untuk menciptakan dan menjaga harmonisasi Antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Akan semakin baik dan meningkat Kita menghidupkan keperlukan yang di Kalimantan Timur Dan juga dengan kemah ELI ini Diharapkan kolaborasi Kinergitas antara kita Penelenggara-negara Baiknya sekutif, legislatif, dan yudikatif Dan menjadi organisasi yang baik Sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Itu akan semakin baik dan semakin meningkat lagi Setelah UPD, Kecamatan, dikurserta Dan ini menjadi juga bahan evaluasi kita Terhadap celana-pelayanan yang ada juga Karena kita kolaborasi kembali Dan mudah-mudahan untuk kemah ELI berikutnya Bisa lebih, walaupun dikembangkan Bisa lebih melibatkan lagi Intansi-intansi vertikal Bahkan ini saya lihat belum ada Dari pihak dunia usaha Terhadap perusahaan-perusahaan bisa kita undang Lagi ikut, berhubungan saja Ikut bersama kemah ELI disini Kemah ELI yang berlangsung selama dua hari ini Diisi dengan berbagai kegiatan Di antaranya malam gembira Berbagai lomba olahraga dan ketangkasan Kegiatan sosial kemasyarakatan Serta beberapa kegiatan lainnya Berita dari Kota Waringin Barat Pemirsa Bada Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia Atau BNPT RI Bekerjasama dengan BNPT Kalimantan Tengah Menyelenggarakan kegiatan bertajuk Gerakan Muda Bangga Bernegara dan Beragama Atau Gembira Beragama Kegiatan Gembira Beragama dihadiri oleh Berbagai tokoh agama Tokoh pemuda serta organisasi kepemudaan Yang ada di kobar Acara yang berlangsung di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat tersebut Bertujuan untuk mempererat persatuan Dan kesatuan antar warga Melalui pemahaman yang lebih baik Tentang pentingnya bernegara dan beragama Dengan damai dan harmonis Dalam sambutannya perwakilan BNPT RI menekankan pentingnya kolaborasi Antara berbagai elemen masyarakat Dalam upaya mencegah radikalisme dan terorisme Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah Untuk memperkuat rasa cinta tanah air Dan keimanan yang toleran Para peserta sangat antusias Mengikuti rangkaian acara Yang meliputi diskusi panel Sesi tanya jawab Dan berbagai aktivitas lainnya Yang mendorong interaksi positif antar peserta Melalui kegiatan ini diharapkan Generasi muda dapat menjadi agen perubahan Yang aktif dalam menjaga keamanan Dan ketertiban di tengah masyarakat Dalam rangka kegiatan ini Kita lakukan adalah Dengan tema Menjira beragama Kenapa kemudian Dengan temanya hadir Kita melihat dari Sebuah pemahaman refleksi Dari THJ Pelaman Wahid Dan pendidik-pendidik Tuhan kepada kita Bahwa banyak orang yang Pandai beragama Tapi tinggi pengetahuan agamanya kurang Musuh dalam beragama Tapi tinggi pengetahuan agamanya Dalam mengimplementasikan Kursusnya kurang Hal ini kita lakukan Menghadirkan para Toko pemuda agama Dari unitas agama Dari investasi Dan lain-lain Dan organisasi pemudaan Seperti Ansor Panser PNI Dari kalangan-kalangan Nahgin Dari kalangan-kalangan Nahgin Target kami dalam hal ini Memberikan wawasan-wawasan Kebangsaan Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BNPT untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat Agam pentingnya menjaga kerukunan dan memerangi ideologi radikal yang dapat merusak persatuan bangsa Tim Liputan SBTV Pangkalan TNI AU Lanut Iskandar Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah Menggelar kegiatan pentas seni dan budaya Dalam rangka memperingati ke-77 hari bakti TNI AU di lokasi jogging trek Lanut Iskandar Kegiatan pendidikan seni dan budaya dalam rangka HUD TNI Angkatan Udara ke-77 tersebut berlangsung sejak hari Jumat 26 Juli 2024 kemarin Acara ini berlangsung meriah dan berhasil menarik perhatian pengunjung dari berbagai kalangan Selain itu TNI Angkatan Udara Lanut Iskandar Pangkalan Bun Juga menggelar pasar murah dan juga bazar yang diikuti oleh kelompok usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Kota Waringin Barat Komandan TNI Angkatan Udara Pangkalan Bun Letkol penerbang David Moninka Menyebut bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka hari bakti ke-77 TNI Angkatan Udara Mengambil tema TNI bersama rakyat selalu kuat TNI mendekatkan diri dengan masyarakat Sehingga memiliki hubungan baik dan tidak takut dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhadapan langsung dengan TNI Angkatan Udara Terutama di Kota Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat Ada pun beberapa event yang dilaksanakan diantaranya Malam Seni dan Budaya Fashion Show untuk anak-anak TK Menggelar Fashion Show ini karena anak-anak TK inilah masa depan negara, masa depan bangsa Indonesia Di sini kami mendekatkan diri dengan masyarakat Sehingga masyarakat bisa memiliki hubungan baik dan tidak takut dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersinggungan langsung dengan kegiatan TNI Angkatan Udara Terutama di Kota Pangkalan Bun Ada pun beberapa event yang kita laksanakan Malam Seni Budaya Dan hari ini kita melaksanakan Penter Show untuk anak-anak TK Karena kita mengambil Penter Show ini Karena anak-anak TK inilah masa depan negara kita Sejumlah sanggar seni tari daerah dari beberapa sanggar yang ada di Kota Waringin Barat Ikut berpartisipasi dalam peringatan Hari Bakti ke-77 TNI Angkatan Udara ini Stand-stand UMKM lokal yang turut meramaikan bazar Dengan menawarkan makanan khas daerah, produk-produk kreatif dan unik Disambut antusias oleh warga sekitar Kesempatan ini dimanfaatkan untuk berbelanja dengan harga miring Dan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat Demikian pemirsa berita dari Kota Waringin Barat Sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini Saya Fibi Serayu Anita mewakili jajaran yang bertugas Mohon undur diri dari hadapan Anda Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!